Maka Umar punya ide bagaimana kalau dikumpulkan Dikumpulkan sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disitulah Umar mengatakan Ni'matil bit atuhadihi Sebaik-baik bit adalah ini Segera download Quran Tarabun Tafsir dalam genggaman Anda Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu malam sholat Kemudian sahabat ikut Ikut sholat bersama Nabi Akhirnya besoknya orang pada ngomong Eh tadi malam kita sholat Malam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Besoknya orang tambah rame lagi Orang tambah rame lagi Jadi bahan buah bibir orang pada bicara Eh tadi malam sholat malam Hari ketiga tambah rame lagi Masjid semakin sesak Saking banyak orang ikut Hari keempat mereka datang rame Nabi tidak keluar-keluar Sampai subuh baru Nabi keluar Tidak sholat rame sama mereka Maka Nabi jelaskan Saya tahu kalian tadi malam ada Tapi saya takut Diwajibkan atas kalian Jadi sholat terawih ada Hanya saja Nabi tidak mengerjakannya Tiap malam Dan zohirnya Sebenarnya mengatakan Zohirnya Nabi mengerjakannya Di akhir Tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di Ramadan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zohirnya Kata sebenarnya ulama Zohirnya Ini terjadi Terjadi di Ramadan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan Karena di zaman Nabi masih ada syariat Dan syariat bukan urusan Nabi Syariat Allah yang berkehendak Mewajibkan Mewasunahkan Rasulullah hanya menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menjalankan Maka Rasulullah khawatir kalau Dia kena sayang kepada umatnya Khawatir nanti Allah wajibkan Dia tidak tahu apa yang Allah kehendaki Maka dia khawatir diwajibkan Maka dia tidak Sholat berjamaah Terus Terawih terus menerus Khawatir diwajibkan Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal Di zaman Abu Bakar tidak terjadi terawih Di zaman Abu Bakar Kenapa Abu Bakar Radiyallahu Anhu Hanya menjadi khalifah sekitar 2 tahun Dan terjadi banyak kasus ketika itu Banyak orang murtad Ada orang tidak bayar zakat Ada nabi-nabi palsu Muncul di zaman Abu Bakar Radiyallahu Musaylim Al-Qahtar Tadi peperangan sampai Beliau mengirim beberapa pasukan Sebagai menarik kita jelaskan dalam kisah Abu Bakar Radiyallahu Perang sana perang sini Sampai akhirnya Abu Bakar meninggal Dia tidak sempat sholat terawih Kemudian di zaman Umar Di awal juga Umar belum menjalankan terawih Umar orang sholat sendiri-sendiri Kesuatu malam Umar pergi ke Masjid Nabawi Umar melihat Orang sholat Ada yang sendiri Ada yang berdua Ada yang bertiga Ada yang rohtun Bertujuh Mungkin bersembilan Berberapa Lima mungkin Masing-masing sholat Satu masjid Masing-masing sholat Dengan sholat sendiri Maka Umar punya ide Bagaimana kalau dikumpulkan Dikumpulkan Sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Disitulah Umar mengatakan Ni'matil bit atuhadihi Sebaik-baik bit adalah ini Dari sisi Maksudnya ini baru diadakan lagi Jadi diadakan lagi Meskipun dalilnya sudah ada Karena sempat terputus Di zaman Abu Bakar Dan di awal Pemerintahan Umar Juga tidak dikerjakan Baru nanti Umar Kemudian mengumpulkan manusia Di bawah Sholatnya Imamnya Uba bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala Anhu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!